Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Salam sukacita bagi kita semua Pada permenungan hari Senin Pekan Prapaskah yang ketiga Saudara Saudari yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Naaman dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini Adalah orang kafir Namun ia justru menerima rahmat penyembuhan dari Nabi Elisa Peristiwa penyembuhan ini membuka mata orang Israel Bahwa panggilan Allah tidak hanya tertuju kepada bangsa Israel Sebagai bangsa terpilih saja Panggilan Allah ditujukan kepada semua orang Kepada siapa saja yang membuka hatinya untuk percaya Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Pernyataan tegas dari Yesus dalam bacaan Injil hari ini Bahwa tidak ada Nabi yang dihormati di tempat asalnya Membuat orang sekampungnya marah Mereka pada akhirnya menghalau Yesus keluar dari kota itu Sikap ini semakin menunjukkan kebenaran dasar Bahwa Allah dan kehendaknya tidak bisa dibatasi oleh manusia dan apapun juga Allah dan kehendaknya melampaui batasan-batasan dan pembatasan manusia Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Dari bacaan suci hari ini Kita semua diajak untuk Membuka diri pada kehendak Allah Dan kasih karunia Allah Dan yang berikut Marilah kita bekerja sama dengan Tuhan Untuk mewujudkan kasih karunianya tanpa batas Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amen